Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampu Rasun Cara cepat edit audio menggunakan Arobi Audition kali ini yaitu bagaimana memaksimalkan suara atau hasil rekaman menggunakan efek normalize Apabila hasil rekaman atau ada audio yang suaranya tidak maksimal atau terlihat masih kecil bentuknya seperti ini maka kita bisa membesarkannya secara langsung seperti yang sudah dijelaskan di video pengenalan Adobe Audition sebelumnya yaitu dengan mengklik mouse pada adjust amplitude ini tahan dan geser mouse ke kanan maka suaranya akan menjadi lebih besar dan terlihat dari bentuk suaranya seperti ini tapi dengan cara ini kita tidak tahu ukuran atau level maksimal yang terbaik untuk suara yang kita edit ini nah untuk memaksimalkan suara yang kecil dengan hasil yang rata dan level yang bisa diatur maka ada efek yang biasa saya gunakan yaitu dengan efek normalize caranya kita buka menu efek ini kemudian buka amplitude and compression pilih normalize process maka akan keluar jendela pengaturan seperti ini biasanya saya menggunakan parameter seperti ini untuk normalize 2 nya dicentang angkanya bila dalam persen saya buat maksimal 100% atau bila dalam db seperti ini saya buat 0 db normalize all channel juga dicentang dan DC bias adjustnya tidak dicentang jika pengaturannya sudah seperti ini maka langsung di apply dan secara otomatis suara yang kecil tadi akan besar dengan level yang maksimal atau bila kita tidak ingin terlalu besar maka kita bisa set normalize 2 nya ke 90% atau 80% saja seperti ini maka hasilnya suara akan tetap lebih besar dari aslinya tetapi hanya 80 atau 90% saja dan kita dengarkan perbedaannya nah itulah cara memaksimalkan suara atau hasil rekaman yang kecil dengan menggunakan efek normalize dan sekian dulu cara cepat edit audio menggunakan adobe audition kali ini semoga bermanfaat dukung terus channel ini dengan subscribe lalu tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di like dan share juga sampai bertemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cerio